Sirin Sungkar punya nenek di kampung halamannya yang tinggal di rumah gadang. Penampakan rumah gadang nenek Sirin Sungkar di kampung halaman ini pun menjadi sorotan. Sebagaimana tidak rumah gadang tersebut tampak megah dan cantik, bahkan rumah tersebut masih terkesan alami dengan dapur yang sederhana. Pulang kampung merupakan momen paling membahagiakan dalam hidup termasuk bagi artis Jaskia Sungkar dan juga Sirin Sungkar. Baru-baru ini Jaskia Sungkar dan Sirin Sungkar pulang kampung ke Padang, Sumatera Barat. Keduanya tampak berbahagia, akhirnya bisa pulang kampung di tengah-tengah kesibukannya. Sirin Sungkar pun dia pamer duduk di lesehan saat pulang kampung di Padang, Sumatera Barat. Tak ayal kondisi rumah gadang nenek Jaskia dan Sirin Sungkar ini menjadi sorotan. Hal itu dikarenakan kondisi rumah gadang nenek Jaskia dan Sirin Sungkar masih tampak megah. Penasaran dengan momen Jaskia Sungkar dan Sirin Sungkar saat pulang kampung ke Padang. Hal ini bisa dilihat melalui akun Instagram pribadi Sirin Sungkar pada Sabtu 4 Februari 2023. Dalam mengunggahannya, Sirin Sungkar membagikan beberapa momen saat dirinya dan sang kakak berkunjung ke rumah gadang milik sang nenek. Istri teku Wisnu itu pun mengaku bersyukur akhirnya bisa pulang kampung setelah sekian lama. Ia mengaku terakhir ke rumah sang nenek saat masih duduk di bangku SED. Alhamdulillah setelah sekian lama, terakhir pulang ke Kampuang ke Cupak waktu SD sama opa-oma. Alhamdulillah sekarang bisa kesini lagi dan rendangnya ya Allah kenapa enak banget tulis Sirin Sungkar lagi. Negeri Cupak, Kabupaten Solok merupakan kampung halaman ibunda mereka Fanny Bauti yang saat ini telah menetap di Belanda. Pada foto yang diunggah kakak beradik tersebut tampak menunjukkan rona bahagianya saat duduk lesehan di rumah gadang milik sang nenek. Rumah gadang keluarga Fanny Bauti tersebut terlihat sederhana dan alami, namun tampak megah dan mewah. Bahkan Zaskia dan Sirin Sungkar ikut terjun langsung ke dapur bersama keluarga untuk memasak rendang. Sontak, kondisi rumah gadang nenek Zaskia dan Sirin Sungkar itu pun langsung menjadi serotan. Pasalnya kondisi rumah gadang tersebut tampak megah meski sederhana. Tak hanya itu interior rumah gadang nenek Zaskia dan Sirin Sungkar juga mewah. Kondisi rumah gadang tersebut tampak masih terawat dan arsitekturnya masih terjaga dengan baik. Bahkan kondisi rumah gadang keluarga Fanny Bauti dari luar terlihat cantik karena interiornya. Sebelumnya Sirin Sungkar mengunggah kota mengejutkan soal tak kuwisnu lewat unggahannya tersebut. Sirin Sungkar juga sampai menulis pesan haru untuk tak kuwisnu. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!